pensatori nah melalui model ini atribut lemah atribut dari produk itu yang lemah dapat digeser oleh atribut yang kuat jadi hasilnya sikap positif itu dapat dapat diperoleh dari evaluasi terhadap semua atribut jadi sebenarnya produk itu tidak hanya memiliki kelebihan saja pasti ada kekurangan nah dari melakukan komunikasi pemasaran itu produsen akan berusaha untuk menciptakan atribut-atribut yang positif untuk menutupi atribut yang lemah nah itu akan mempengaruhi pemikiran si konsumen dan juga akan mempengaruhi konsumen dalam bersikap kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan ya selain kalau dalam kalau dalam berlaku apa namanya karakteristik individu itu tidak hanya akan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga saja kalau ini kalau ini kita berbicara tentang karakteristik individu ya tidak hanya dipengaruhi keluarga saja atau tidak hanya dipengaruhi bagaimana orang tuanya saja tapi juga akan dipengaruhi teman temannya lingkungan pergaulannya nah Alhamdulillah tidak menutup tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi lebih besar ke karakteristik individu seperti hanya di sini kalau di sini pengaruh lingkungan itu ada lima jadi ada lima ada lima faktor lingkungan yang akan mempengaruhi konsumen yang pertama adalah budaya budaya di sini termasuk normal kepercayaan dan kebiasaan jadi norma-norma yang berlaku di masyarakat kepercayaan-kepercayaan yang dipegang dari dia seperti agama itu ya agama ini kepercayaan-kepercayaan di sini seperti misalnya kalau di Bali itu kan banyak sih ya kepercayaan-kepercayaan yang berlaku di masyarakat itu yang berbeda dari agamanya dia dan juga kebiasaan-kebiasaan kemudian yang kedua adalah subbudaya subbudaya di sini ada usia ras etnis dan agama kemudian yang ketiga ada kelas sosial kelas sosial ini menyakut kekuatan kekayaan dan prestis kekuatan atau power di sini itu lebih mengarah ke pengaruhnya dia pengaruh dia terhadap lingkungan sosialnya jadi bukan kuat seperti apa bukan kuat secara fisik itu tapi kekuatannya dia dalam mempengaruhi lingkungan sosial kemudian yang keempat adalah kelompok kelompok ini bisa dibedakan menjadi empat macam dikategorisasikan menjadi empat macam yang pertama escrape group atau kelompok yang dengan sendirinya terbentuk contohnya keluarga kemudian ada primary atau secondary group ini merupakan interaksi antara perorangan antar perorangan jadi seperti keluarga dan teman kemudian ada formal atau informal group ini dimana kehadiran dan ketidakhadiran struktur dan hierarki yang ditentukan oleh aktivitas kelompok jadi di dalam masyarakat kita kan juga mempunyai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bersama dengan kelompok masyarakat seperti halnya kalau di lingkungan desa ada karangtaruna seperti itu atau banyak NGO-NGO untuk yang terakhir aspirational atau membership group di mana kelompok ini di mana individu itu berkeminan untuk menjadi anggota jadi seperti apa ya kalau di Jawa itu kalau di Jawa itu contohnya kalau misalnya ada yang banyak itu di Manado yang saya temui banyak kelompok-kelompok kayak gitu nah jadi kita itu ada keinginan untuk menjadi kelompok atau membership akan suatu kelompok tertentu akan kegiatan kelompok tertentu tapi itu bukan merupakan kegiatan yang bersifat sosial jadi memang ada suatu kegiatan tertentu di masyarakat dan kita ingin menjadi apa namanya kelompok tersebut nah itu termasuk yang aspirational atau membership untuk yang selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh situasional disini ada tiga situasi situasi disini bisa dibedakan menjadi tiga yang pertama adalah usage situation atau situasi penggunaan ini mengacu kapan dan dimana suatu penawaran untuk dikonsumsi dan kegiatan konsumsi tersebut menjadi lebih luas dalam tindakan pribadi atau berorientasi pada individu contohnya contohnya kalau kalau masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan nasi sebagai makanan pokoknya itu orang produsen produsen makanan sereal atau makanan-makanan yang dari gandum itu harus bisa apa namanya menyelesaikan situasi yang seperti ini jadi kalau dia ingin memasukkan sereal ke Indonesia dan ingin memposisikannya menjadi apa namanya makanan pokoknya itu dia benar-benar harus bisa menyelesaikan kondisi kondisi di mana bahwa masyarakat Indonesia tersebut makanan pokoknya sebelumnya adalah nasi karena untuk mengubah dari nasi ke sereal itu juga pasti akan sulit nah ini adalah situasi di mana yang akan sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan si konsumen wong biasanya makan nasi kalau disuruh makan sereal itu juga akan aneh kalau tidak terbiasa nah untuk yang kedua adalah purchase situation atau situasi pembelian kalau menurut Hawkins ini menyatakan bahwa katakan ada seorang ibu yang berbelanja dia mengajak anaknya nah si ibu ini pasti akan mempunyai kecenderungan untuk lebih memprioritaskan kebutuhan anaknya dibanding dia sendiri jadi ketika belanja pasti akan lebih banyak belanja untuk anaknya nah ini adalah situasi pembelian untuk yang ketiga adalah communication situation atau situasi komunikasi jadi kalau seorang marketing dalam melakukan komunikasi pemasaran harus memperhatikan situasi dalam dia berkomunikasi contohnya contohnya disini misalnya kalau sales yang door to door sales door to door kan dia biasanya apa namanya dia gak akan gak akan gak akan mengetahui dulu apakah apa yang dilakukan si pemilik rumah apakah dia lagi sibuk atau apakah dia lagi santai yang pasti dia hanya datang ke rumah mengetuk dan dia berupaya agar bisa bicara dengan si pemilik rumah nah si pemilik rumah kalau lagi sibuk itu pasti gak akan suka kalau kalau lagi santai mungkin dia akan mempersilahkan masuk dengan baik ngobrol dengan enak tapi kalau si pemilik rumah itu sibuk atau mempunyai sesuatu hal nah kedatangan si sales door to door tadi akan membuat suasana hati si pemilik rumah gak enak jadi dari situ itu sudah merupakan suatu kegagalan dalam berkomunikasi jadi benar-benar harus bisa memperhatikan situasi dari situasi komunikasi sehingga hal itu juga akan menentukan berhasil atau tidaknya proses komunikasi tersebut untuk mencapai tujuan kemudian disini selanjutnya adalah proses pembuatan keputusan pembelian jadi dalam melakukan sebelum kita melakukan pembelian itu akan akan terjadi beberapa proses dalam diri konsumen yang pertama adalah pengenalan masalah jadi produsen ini harus tahu yang pertama adalah pengenalan masalah jadi sebagai seorang produsen kita harus berusaha untuk mengenalkan masalah kepada konsumen mengenalkan masalah bagaimana produsen harus berupaya untuk menyadarkan konsumen bahwa dia lo membutuhkan ini dia lo membutuhkan itu yang lain bukan adalah produknya contohnya misalnya kalau kamar mandi kamar mandi untuk membersihkan lantai kamar mandi kan sulit nah untuk produsen yang menjual pembersih kamar mandi itu harus berusaha untuk meyakinkan si konsumen sebenarnya kamu lo butuh ini pembersihku karena apa kamu mempunyai masalah untuk membersihkan kamar mandimu jadi kita sebagai produsen mengenalkan masalah atau memberikan kesadaran terhadap konsumen bahwa dia itu butuh akan sesuatu nah setelah itu si konsumen setelah menyadari bahwa dia mempunyai masalah atau mempunyai suatu kebutuhan akan berusaha untuk melakukan pencarian informasi pembersih pembersih yang bagaimana sih yang sebenarnya bagus pembersih pembersih apa sih yang sebenarnya cocok atau talk share lah yang lainnya nah dia itu melakukan pencarian informasi nah setelah mendapatkan banyak informasi ternyata dia mendapatkan banyak sekali referensi produk jadi disini dia mempunyai alternatif pembelian gak hanya produk A tapi juga ada produk B dan produk C dan itu sama-sama bagus katakan seperti itu nah disini dia melakukan evaluasi bagaimana cara dia melakukan evaluasi seperti yang saya tadi jelaskan di awal ada proses seleksi ada proses organisasi yang kemudian interpretasi itu adalah disini karena dia mendapatkan banyak sekali alternatif dari informasi yang dia dapat dia mendapatkan banyak sekali alternatif sehingga dia harus melakukan evaluasi nah setelah evaluasi dia lakukan akhirnya dia bisa melakukan interpretasinya dia yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses pembelian keputusan akan membeli atau tidak karena atribut-atribut barang itu tadi atribut positif atau negatif sehingga dia akan melakukan keputusan membeli atau tidak barang tersebut nah setelah melakukan pembelian kan si konsumen menggunakan barang tersebut si konsumen tidak akan hanya diam saja tapi dia juga akan berpikir lagi akan mengevaluasi produk tersebut lagi sebenarnya produk ini bagus tidak nah setelah dia pakai eh ternyata bagus jadi untuk selanjutnya mungkin dia akan memakai lagi tapi kalau setelah dia pakai ternyata tidak ada hasilnya dia pasti tidak akan beli lagi nah itu adalah evaluasi setelah pembelian untuk yang selanjutnya adalah dari sini ada yang ditanyakan kah sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan halo oke saya lanjutkan disini ada tipe keputusan konsumen gigi saya sakit sekali oke disini ada tiga tipe keputusan konsumen yang pertama adalah perluasan pemecahan masalah atau extended problem solving extended disini adalah perluasan problem solving disini adalah pemecahan masalah nah perluasan pemecahan terima